Hai Assalamualaikum Sobat di video ini saya akan memasang plafon PVC dengan diameter 1,5 dikali tiga di teras kecil ini yang akan kita pasang plafonnya dan PVC nya kita gunakan sesuai permintaan ownernya dengan motif kayu dan ini les PVC nya yang akan kita pasang karena sudah ada besi galvanis maka kita tidak usah ngerangkal lagi cukup tambahkan saja hollow di tengah tambahkan gantungan supaya lebih kuat kemudian pasang dulu plafon PVC nya karena panjangnya tidak sama kita potong dulu setelah diukur dan cara motongnya kita cukup menggunakan pisau cutter setelah dipotong semuanya kita pasang plafon PVC nya satu persatu sampai selesai selamat menikmati 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 Sebelum terpasang semua plafonnya kita keluarin dulu kabelnya. Karena kita belum tahu lampu apa yang akan kita pasang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan ini hasil pasang plafon PVC-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita mal dan tandai dulu menggunakan corong lampu downlightnya. Setelah itu, potong menggunakan pisau cotar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan setelah selesai melubangi. Kita sambung kabelnya ke kabel lampu downlightnya dan bungkus menggunakan isolasi listrik. Kemudian masukkan lampu downlightnya ke plafon dan corongnya kita masukkan juga. Kemudian pasang lampu balonnya. Kemudian pasang lampu balonnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like dan share komentarnya. Terima kasih.